Seribu lebih warga perantauan asal Kabupaten Tabalong yang kini ada di Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura dan sekitarnya, tampak hadir di acara Silaturahmi sekaligus berbuka puasa bersama pemerintah Kabupaten Tabalong. Kegiatan ini dihadiri Bupati Tabalong H. Anang Syafiani, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Tabalong, anggota DPRD Tabalong, Pejabat Pemkap Tabalong, serta tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Tabalong H. Anang Syafiani mengajak seluruh warga serta tokoh terkemuka Banjarmasin asal Tabalong untuk menyumbangkan pemikirannya terhadap pembangunan daerah. Kulur mohon sumbangan pemikiran, bantuan pemikiran dari kita semua. Apa yang harus kita bangun 5-10 tahun ke depan agar Kabupaten Tabalong itu menjadi sebuah kabupaten yang terkemuka di Penemuan Selatan. Saat ini kita sedang memantapkan diri kita sebagai pintu gerbang Alimantan Selatan di wilayah utara. Mari kita berkolaborasi untuk memikirkan, untuk mengikuti pemikiran agar Tabalong kita ini bisa lebih lanjut dari sekarang. Ia juga menambahkan berkat kebersamaan yang telah terjalin hampir 4 tahun ini, pembangunan di Kabupaten Tabalong telah merata hingga ke pelosok desa. Ketua Kerukunan Keluarga Tabalong, Hasruddin Hasbullah mengatakan, melalui kegiatan ini dapat terus merekatkan hubungan silaturahmi warga perantauan di Banjarmasin dengan pemerintah Kabupaten Tabalong. Ini dalam rangka merekatkan hubungan silaturahmi antara Kabupaten Tabalong yang ada di Kabupaten Tabalong, sehingga nantinya dapat menghasilkan suatu kesamaan visi dalam rangka membangun Tabalong yang menuju dan menuju. Sementara itu, anggota DPRD Tabalong, Pak Riani Fahmi, mengungkapkan kesenangannya bisa berkumpul dengan warga Tabalong yang merantau di Banjarmasin. Alhamdulillah, kami sangat senang sekali berkumpul dengan masyarakat Tabalong yang ada di Kalimantan Selatan ini yang terkumpul di Banjarmasin dan baru-baru. Sehingga kami bisa bersilaturahmi di sini, ajang bersilaturahmi kembali. Semoga nantinya tahun-tahun ke depan setiap tahunnya tetap dilaksanakan begini, sampai dua kali seperti Pak Anang. Di akhir acara, turut disampaikan tausiah oleh tokoh ulama Banjarmasin asal Tabalong, Haji Khairani Idris. Dari Banjarmasin, TV Tabalong mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.